Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel inspektor Geek Game Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Geek Game untuk Realme 7 Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke caranya bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor Geek Game Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar video ini atau deskripsi ya teman-teman Karena nanti link dan confignya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung aja kita klik link Geek Game nya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire Oke langsung aja kita download aplikasi Geek Game nya Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Sambil menunggu kita balik lagi kemudian kita klik link config nya Seperti ini Langsung aja kita download Oke jika sudah selesai kita lanjut untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Supaya nanti channel ini lebih berkembang untuk kedepannya Oke kita nyalakan subscribe seperti ini kemudian kita aktifkan loncengnya semua Nah jika sudah kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Geek Game yang sudah berhasil kita download tadi Kita Geek Game nya selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Geek Game nya Seperti ini Oke maka tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman Kita bisa klik izinkan semuanya Kita klik izinkan seperti ini Oke ini dia Geek Game Nikita 2.0 ya teman-teman Namun disini kita belum memasang config Kita lanjut untuk langkah yang keempat Untuk langkah yang keempat kita klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik icon gear Lalu kita scroll ke bawah kita pilih yang konfigurasi ya teman-teman Kemudian kita klik simpan Nah ini bertujuan agar memunculkan folder Geek Game Kita klik simpan Langsung aja kita back Kemudian kita masuk ke aplikasi file manager ya teman-teman Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Kita pindahkan ke folder Geek Game Lalu ke config 7 kita klik salin disini Nah jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Geek Game nya Kemudian kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter seperti ini Lalu kita pilih config yang sudah kita pindahkan tadi Setelah itu kita klik kembalikan Nah jika sudah ada beberapa fitur di samping Seperti fitur auto, infinity, 2 meter, selfie dan makro Maka config nya sudah berhasil kita pasang Dan Geek Game nya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Geek Game dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Geek Game Sub indo by broth3rmax